Welcome back to my youtube channel Hai teman-teman, terima kasih yang udah setia nonton youtube channel aku dan teman-teman yang udah kasih masukan dan juga kasih komentar untuk aku jawab di setiap videonya Nah teman-teman, di video kali ini aku mau jawab untuk pertanyaan teman-teman termasuk yang lagi banyak banget yang tanya yaitu terkait wajah yang bintik-bintik karena penggunaan skincare atau kulit wajahnya bahkan kulit badannya, tangannya, kakinya atau seluruhnya itu mengalami bintik-bintik kemerahan yang menyebabkan ketidakkenyamanan pada penampilan dan juga kerisi gitu ya melihat merah-merah tersebut Nah teman-teman, itu seperti apa? Yang pertama kita simak informasinya Kita tahu bahwa bintik merah itu bisa disebabkan karena iritasi ya Iritasi penggunaan mungkin dari skincare atau penggunaan dari kosmetik yang berlebihan atau overdosis Nah biasanya untuk penggunaan skincare atau penggunaan kosmetik itu kan ada aturan dan cara pakainya ya teman-teman Jadi pastikan untuk penggunaan skincare atau kosmetik yang teman-teman pakai sehari-hari itu sesuai dengan anjuran Nah gimana kalau misalnya udah sesuai dengan anjuran tapi kulitnya masih muncul bintik-bintik merah Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menghentikan sementara untuk skincare tersebut Sudah menghentikan tapi masih mengalami yang namanya merah atau kemerahan Nah ini juga bisa disebabkan dari dermatitis ya, dermatitis kontak kalau istilah medisnya Tapi teman-teman bisa searching lagi terkait dermatitis kontak itu seperti apa Dan juga bisa jadi itu karena faktor panas ya pada kulit atau paparan dari sinar matahari juga Biasanya matahari itu juga bisa memunculkan kemerahan pada kulit wajah kita atau kulit badan atau kulit tubuh Jadi pastikan teman-teman untuk mengurangi aktivitas di luar rumah Sedemikian mungkin kalau mengalami kulit yang kemerahan harus menggunakan sunscreen ya Sunscreen yang sederhana dan juga yang rendah kadarnya tapi SPFnya tinggi Artinya itu dia sudah bepom ya kalau misalnya tidak terlalu tinggi untuk dosisnya Dan cara penggunaannya juga harus sesuai anjuran Biasanya untuk menggunakan sunscreen itu minimal 4 jam sekali retouch Dan teman-teman harus membersihkan kulit wajah juga sesuai dengan aturan Yaitu menggunakan air bersih atau menggunakan facial wash itu maksimal 2 kali sehari Oke disini aku mau kasih cara bagaimana untuk mengurangi kemerahan Dan yang paling utamanya harus didinginkan dulu untuk kulitnya ya Dan didinginkan itu bisa menggunakan toner atau moisturizer, pelembab dan sunscreen Yang teman-teman simpan baik itu di kulkas atau di tempat sejuk Oke langsung aja kita coba seperti ini cara penggunanya Nah ini sudah ada dari moisture dan aku di video sebelumnya udah juga review Dan cara menggunakan moisture itu seperti apa teman-teman bisa simak Tapi kalau teman-teman gak mau pakai moisture Mau langsung pakai sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit teman-teman Itu boleh juga Tapi memang aku saranin minimal tuh pakai toner ya Atau pakai yang bisa meresap supaya sunscreennya itu meresap ke kulit Dan bisa mengurangi kemerahan pada kulit kita Nah ini contoh sederhana Aku pakai sedikit aja untuk mengatasi kemerahan ya Atau iritasi bintik-bintik pada kulit Sederhananya itu memang harus pakai pelembab Tapi biasanya pelembab yang digunakan ini Digunakan di pagi hari dan siang sampai sore Jadi jangan malam hari ya Karena kalau malam hari itu kan ada krim malam Nah biasanya untuk penggunaan malam itu tidak menggunakan sunscreen Atau khusus menggunakan krim malam saja Oke next ini langsung aja sunscreennya Jadi dalam waktu saat itu juga Setelah kita rasa udah meresap untuk moisturizernya Kita boleh langsung menggunakan sunscreennya di area kulit Yang biasa kita pakai sunscreennya yaitu kulit wajah dan juga leher Nah kalau teman-teman mungkin yang pakai hijab itu bisa Ini ya Bisa sebelum pakai hijab itu menggunakan sunscreennya Sebelum menggunakan hijab gitu ya Nah ini udah aku retouch teman-teman ya Memang untuk sunscreen itu manfaatnya banyak banget Selain untuk meredahkan kemerahan Dan teman-teman juga harus pastikan 4 jam sekali itu harus retouch Dan itu juga harus sesuai dengan jenis kulit kita ya Oke ini beralih ke sunscreen udah selesai Untuk penggunaan sunscreen sederhana aja Seperti ini Dan aku mau jawab lagi tips selanjutnya Kalau kemerahan itu sebaiknya langkah yang paling manjur juga Selain menggunakan sunscreen dan kita berdiam diri dalam rumah sementara dulu Sampai memang benar-benar hilang dan menghentikan kosmetik atau skincare itu secara berlebihan Oke udah menggunakan sunscreen nih Rasanya itu kulit lebih lembab lagi ya Dan semoga aja bintik teman-teman juga semakin berkurang untuk bintik-bintik merahnya Yang aku perlu garis bawah juga Teman-teman tuh jangan lupa jaga kebersihan ya Jaga kebersihan itu ya Tadi aku bilang cuci muka atau cuci wajah Itu menggunakan air bersih yang ada di rumah Sebaiknya memang air yang mengalir gitu ya Dan maksimal 2 kali menggunakan facial wash atau sabun yang ringan sesuai dengan jenis kulit Nah kemudian untuk penggunaan kosmetik dan penggunaan skincare khususnya krim malam Sebaiknya teman-teman hentikan terlebih dahulu Kalau misalnya setelah menggunakan skincare krim malam itu Terus muncul bintik-bintik merah di besok paginya Atau di beberapa hari kemudian setelah menggunakan krim malam Karena memang krim malam itu ada yang lebih berat ya di kulit teman-teman Jadi memang apalagi kalau krim malam yang racikan Dokter atau krim malam yang gak BPUM Biasanya itu memang lebih cepat membuat kulit lebih iritasi Kalau penggunaannya salah dan dosisnya terlalu tinggi Atau teman-teman salah menggunakan atau mengaplikasikannya ke kulit kita Jadi memang resikonya banyak banget ya teman-teman Jadi menurut aku teman-teman stop dulu untuk beberapa hari Atau stop dulu penggunaannya di malam hari untuk krim malam Tapi teman-teman harus menggunakan pelembab di siang hari Supaya kulitnya gak gosok Gak masalah sih untuk krim malam itu dihentikan ya maksimal satu minggu lah Atau sampai benar-benar kemerahannya itu berkurang atau redah Karena untuk krim malam itu memang dia ada yang lebih Kadarnya lebih tinggi dari kulit kita Jadi memang teman-teman perlu konsultasi untuk penggunaan krim malam Dan hindari penggunaan di area yang sensitif Seperti yang aku sering tegaskan Yaitu di ujung bibir, ujung hidung, ujung mata Dan juga di daerah-daerah sini ya Karena itu memang kulit yang benar-benar iritasinya tuh gampang banget Kalau perkena dengan skincare Oke teman-teman yang selanjutnya adalah Aku mau kasih tips juga Kalau penggunaan kosmetik yang teman-teman gunakan Misalnya terlalu berat teman-teman bisa menggunakannya sesuai dengan kulit teman-teman yang lebih ringan Contohnya nih misal Teman-teman dari skincare A ke skincare B harganya tuh lebih mahal Biasanya dengan janji-janji memutihkan atau mencerahkan dalam waktu singkat Sementara skincare B dia itu herbal Atau dia mengklaim produknya itu 90% atau 70% itu herbal Dan reaksinya lebih lambat dibandingkan produk A Nah aku sarankan teman-teman itu menggunakan produk B aja Gak apa-apa prosesnya lama Prosesnya lambat Tapi itu lebih aman dan itu lebih ringan di kulit teman-teman Jadi gak harus yang harus beli dalam satu pot terus ada hasil Itu gak mungkin Karena itu juga biasanya cocok-cocokkan di kulit kita juga gitu ya Nah gimana kalau misalnya sudah menggunakan semuanya itu Atau menggunakan cara yang aku sebutkan tadi Tapi masih muncul kemerahan Nah teman-teman gak ada salahnya kalau teman-teman itu coba masker wajah ya Atau teman-teman itu perawatan atau treatment di suatu klinik Yang menjanjikan atau yang terjamin kebersihannya dan juga halal tentunya ya Teman-teman bisa menggunakan atau memilih masker yang sesuai dengan jenis kulit teman-teman Dan teman-teman bisa konsultasi disitu langkah apa yang harus teman-teman lakukan Tapi semoga tips dari aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi dan mengedukasi untuk teman-teman semua Oke terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya Bye-bye